This is the trick Tricknya adalah yang pertama Posisi menentukan prestasi ya Jadi kalau bisa, kamu datang lebih awal Duduk di ruang tunggu paling depan Dan kamu antri Balik depan Karena nanti kamu akan duduk di ruangan Sudah saya jelaskan, ada ruangan tutorial Nah itu kamu harus duduk di paling depan Kenapa? Karena yang duduk paling depan Yang duduk paling depan itu adalah Orang-orang yang pertama masuk ke ruangan server Jadi kamu harus datang dari awal Lalu kamu ke ruang tunggu atau tempat menunggu Kamu harus antri buru-buru ke depan Lalu kamu akan diperiksa check up lebih dulu Kamu akan masuk ke pemeriksaan Lebih dulu kamu akan masuk untuk verifikasi data di server satu atau dua lebih dulu Dan kamu akan absensi lebih dulu Lalu kamu akan duduk di tempat pengarahan atau tutorial lebih dulu Di situ kamu akan dipanggil per baris atau per shaft Shaft paling depan atau shaft pertama Itu adalah shaft yang akan pertama masuk ke ruang komputer Yang kedua, kamu harus menempati posisi duduk paling depan Saat sudah di ruangan komputer atau ruangan tes Logikanya adalah Komputer yang nomor satu atau laptop yang nomor satu adalah yang paling dekat dengan server Dan yang paling cepat MBPS-nya atau jaringan internetnya Itu sudah pasti Jadi usahakan Kalau saya kemarin di baris keempat server dua Kamu usahakan duduk paling depan Jangan mau duduk di belakang That is so moral and stupid Eh, no experience ya Kamu sudah harus tahu teknik itu Baik, duduk paling depan Jangan takut pengawas ujian atau unstruktur Ini baik buat kamu Kalaupun nanti error Ya kamu yang duluan error Jadi kamu sudah tahu gitu Dan kamu yang paling cepat login Kamu yang paling cepat ngejalan soal Kalau jaringannya kuat Dan servernya tidak ada masalah I assure you I will make you sure Because I have I had done this before Ya, kalau saya sudah melakukan ini Baik Itu trik yang kedua Trik yang ketiga Saya akan memberitahu cara mengerjakannya Ya, tapi sebelumnya Trik ketiga saya mau rubah Jadi cara belajar dulu deh Cara belajarnya Sorry Trik ketiga adalah Kamu harus tahu Analisa dari basic grade ini Ingat Trik ketiga ini Trik ketiga Trik ketiga Trik ketiga Ini adalah keseluruhan kebangsaan Ini akan Pertanyaan-pertanyaannya adalah Seputar Pancasila Ud 45 Tentang Kebangsaan Tentang tokoh-tokoh Pahlawan Indonesia Banyak lah ya Tentang Hubungan kita dengan masyarakat Dengan Tuhan yang mesen Tentang agama Tentang relasi kita dengan Manusia-manusia yang lainnya Tentang Tuhan Allah Ya Kalau TU Sudah jelas Menghitung Logika Sinonim Antonium Kalau tidak salah Masuk TU Dan gambar figural Atau logika Tentang Yang terakhir ini TKP This is Vital Ya Satu lagi TKP This is a very Important Thing Important Thing You should know Ya Karena banyaknya tidak lulus Di TKP Tes Kepribadian Personal This is a very vital And essential For you Ya Dan passing grade-nya paling besar 143 Dibandingkan yang lain Jadi triknya adalah Kamu harus mengerjakan TKP dulu As quick as possible Ya Secepat mungkin yang kamu bisa You have to do An efficient technique Jadilah Pekerja soal Atau pekerja soal yang sangat efisien Nah Setelah itu Kamu kerjakan TWK Eh sorry Oke Setelah itu kamu kerjakan TKP Setelah TWK Kamu kerjakan TKP Ya TKP Dan Kalau bisa Jangan terlalu lama di satu soal Kamu jawab saja Sesuai dengan Latihan Atau Pembelajaran yang sudah kamu lakukan Berulang-ulang Ya Nah Setelah itu Kamu Baru lanjut ke TU Karena TU ini yang paling lama Jadi kamu harus simpan di terakhir Kebanyakan TKP yang terakhir Dan tidak keburu untuk menjawab soal-soalnya That is so careless And reckless What can I say Ceroboh Ya Itu adalah ceroboh anak Nah Karena kamu Harus menghijaukan semua pertanyaan Jadi ada kamu angka Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sampai seratus Itu semuanya merah Satu sampai kotak kecil-kecil itu merah Kamu harus hijaukan semuanya Karena setelah menjawab itu akan berubah menjadi hijau Nah Di situ ada tampilan Simpan dan lanjutkan Lalu lewati soal ini Terakhir Di atas adalah Di paling Atas kanan Itu ada selesai ujian Di sebelah sini ada kotak-kotak 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 Peran erah Dan akan berubah menjadi hijau Kalau kamu menjawab Lalu di atas adalah Nama Nik Nomor pesawat ujian Perlokasi waktu Waktu akan menghitung mundur Dari 1.30 Ya Sekarang Trick number 4 Trick yang keempat adalah Alokasi waktu Alokasi waktu yang harus kamu butuhkan Maksimal ya Saya menghitungnya maksimal Untuk TWK dan TKP Kalau digabungkan Kamu harus menyelesaikan itu dalam waktu 40 menit Dan kamu harus menyediakan 50 menit untuk TIU Sebenarnya saya mendapatkan trik ini Sudah lama Karena saya ingin tahu Cara lulus CPNS Jadi saya searching di YouTube Tentang video efektif mengerjakan tes CPNS Linknya ada di deskripsi ya Di deskripsi di bawah Kamu bisa lihat untuk lebih detail tentang penjelasan itu Kenapa dan Kok bisa itu membuat kamu lulus Karena yang menjelaskan itu sudah menjadi CPNS Kalau saya belum Saya baru lolos tes SKD CPNS Kalau dia sudah menjadi CPNS Baik Itu yang keempat ya Kita kasih waktu Dan 50 menit digunakan untuk TIU Kalau kamu masih kesulitan tentang materi-materi TIU Kamu bisa belajar di channelnya Klub Matematika Kalau kamu kesulitan mencari Linknya ada di deskripsi di bawah ini Juga tes wawasan kebangsaan Ada beberapa soal yang menarik buat saya Silahkan kamu lihat di link di bawah ini Ada satu channel yang menjelaskan dengan mudah Tentang pilihan jawaban ABCD dan juga penjelasannya Lalu yang terakhir adalah Number 5 Kamu harus pastikan sebelum kamu masuk tes Minimal kamu sudah mengingat kembali materi-materi itu Kalau saya menonton video-video yang ada di deskripsi di bawah itu Sebagai referensi saya Saya putar kira-kira durasinya masih-masih 30 menit Jadi saya habiskan 2 jam Untuk belajar mandiri menggunakan media YouTube atau video Nah mungkin bagi kalian atau anda-anda semua Kamu-kamu yang kurang suka dengan baca buku Atau kurang efektif dengan cara literatur Kamu bisa menggunakan video audio dari YouTube ini Ya Untuk trik selanjutnya adalah Ya Jangan mengerjakan Dengan Panik Don't get panik Don't get panik Don't be nervous Don't get panik Control yourself Ya Kamu harus kontrol diri kamu Itu adalah trik 6 Jadi jangan sampai kamu panik pada saat Waktu 10 menit lagi Sedangkan kamu ada 20 soal yang belum selesai Saya seperti itu Kemarin 10 menit lagi soal TIU Sekitar 8 Ya 8 soal saya belum selesai Tapi kamu harus mengisi itu semua Mengisi itu semua Ya kalau Allah Membuat jawaban itu benar Berarti itu adalah sencegah buat kamu Ya Karena di hari sebelumnya Di tanggal 26 Itu ada yang tes Di jam 10 malam sampai jam 12 malam Bayangkan ya bagaimana ngantuknya mereka Bisa aja sambil ngantuk Terus klik 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 Akhirnya benar Siapa yang tau kan Jadi kamu isi semuanya Jangan sampai ada yang merah Di kotak itu Tidak ada merah-merah All green Green is good Red is bad You have to understand that Oke You should get it Ya Itu kliknya Saya sudah jelaskan Dengan Singkat jelas dan padat Baik Jangan menunggu lama-lama untuk Melihat di luar kamu ya Kalau kamu ingin melihat langsung Ya kamu bisa catat di Yang ada di screen Atau langsung melihat Ketopan pengumuman Nah tapi sayangnya saya tanggal sudah terlalu malamnya waktu itu Sesi 4 dan Sesi 5 belum di TPL Ketopan pengumuman Jadi saya belum tahu Apa Printannya dan di screen pun tidak ada Begitu Yang untungnya saya mencatat di kertas Kertas Kertujian Saya bawa dulu ya Yang sama Itu ada nilai Yang lebih tinggi Daripada saya Jadi sekali lagi saya hembau Kalau nilai yang keluar ini hanya Hasil dari pekerjaan Atau hasil dari Masing-masing peserta Melaksanakan ujian Mungkin dilihat hanya untuk membandingkan Selama satu sesi Bersaing dengan siapa Siapa yang nilai paling tinggi Apakah saya melewati mesin grid atau tidak Jadi hanya Merupakan hasil Pengerjaan peserta masing-masing Per hari per sesi Belum menentukan bahwa peserta tersebut Lulus atau tidak Untuk mengikuti tahap berikutnya Karena hasil kelulusan Akan diumumkan Setelah semua rangkaian SKD Atau seleksi kompetensi dasar Selesai pada tanggal 3 November Akan diolah langsung oleh Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional di Jakarta Mungkin Pasca pelaksanaan terakhir Di provinsi 3-6 hari kerja Itu bisa Baru bisa keluar hasilnya Sekali lagi 3-6 hari kerja Baru bisa keluar hasilnya Jadi mohon disampaikan Kepada peserta Ataupun kepada Sala-sala darahnya Gerabat-gerabatnya Yang mengikuti CPNS Selamat bagi Rekan-rekan CPNS Rekan-rekan peserta Yang sudah melewati Masi grade Tetapi Jangan berhenti berdoa Karena masih ada Rekan-rekan peserta yang lain Di sesi yang lain Dengan jabatan yang sama Bisa jadi mendapatkan Nilai yang lebih besar Dan mengalahkan Nilai peserta Di sesi Yang lainnya juga Demikian Pemberitahuan dari kami Panitia Terima kasih Selamat malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih